Neng kamu orang India ya? Terus orang mana tuh? Pakistan? Rawesin si bapakmu Pinggir jalan banget ini rumahnya Dan seperti inilah kawan-kawan di daerah Cimahpar ini Kondisi padi, sebagian sudah dipanen, sebagian masih hijau Yang ada di depan saya ini kurang lebih dua mingguan lagi Namun yang di bagian bawah sana tuh kelihatannya sudah dipanen kawan-kawan Dan di samping kiri saya itu banyak sekali pohon pines kawan-kawan ternyata disini ya Tuh pohon pines, pohon pinesnya banyak sekali Dan menurut informasi masyarakat disini di pohon pines itulah babi-babi hutan bersarang kawan-kawan Sehingga pada saat musim panen seperti ini Babi hutan turun mengganggu pesawahan warga kawan-kawan Aduh siapa Yuk kita jalan kesini kawan-kawan ya Oh iya bener ini ya ini para penyadap pohon pines nih kelihatannya nih Oh ini getah pohon pines kawan-kawan ya Saya kurang tahu barangkali dari kawan-kawan ada yang tahu tidak pohon pines itu getahnya untuk apa ya Tolong dibantu saya belum tahu nih Assalamualaikum Pak Puntun ngiringa langkung Eh Adep puasa itu Wah bohong Mohon pak Wah masuk youtube If ya kita masuk youtube Teteh Yang mana nih kali ini Ujang puasa Tepuasa Wah bohong Mohon pisannya Nah Dia masuk youtube Ayo sok Pak Kita Tunggu iya dojurnya neng neng te iya eh neng neng ya eh yang itu mah kayak ini ya kayak Indi hek kok oke orang India yang ini nih neng yang ini nih neng sayang sih ini madapnya dong iya kesini itu madapnya tuh neng kamu orang India ya terus orang mana tuh Pakistan Oh gitu Neng menuju nama tanyanya pengarit Amang kot kasiun dia pegang arit mainannya tuh lihat tuh warinya tajem banget lagi neng teteh menjunahnya penyanyi pengarit di buat Wah hebat sih neng dibuat ya ini bocah-bocahnya saya lihat ada satu dua tiga empat lima lima orang nih bocahnya eh bocah-bocah sini sini bocah ah ya nih saya anggap bocah deh sih neng ini neng neng yang lucu sini kamu berdiri ah 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 si neng coba neng nari India neng eh teri pari gori 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 hahaha 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 mantap sih Bapak ya nih bocahnya ada berapa saya dihitung lima deh bocahnya nih ya tanya dulu nih ini puasa nggak puasa mana nutup puasa puasa-puasa ada ya ah bohong cacing orang dipariksa Eh tak ini ayat eh tapak channel nyata untuk channel Ah hahaha ah 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 ya oke bagikan ya oh bagikan kamu buka puasa Neng kamu yang gede bagi nanti Ini kan kebenaran 5 10 ribu ewang Ya Buat buka puasa Wah ada lagi satu lagi tuh Oh yaudah Nanti saya Puasa tuh Hei kamu Rambut aja keren Puasa kagak Kadi kasih Kunawan tuh puasa Kunawan Kunawan tuh puasa Rambutnya keren banget kamu Pangkas rambutnya lihat Keren banget Ah kagak puasa kamu Nih saya akan kasih juga ya Buat kamu Nanti itu dibagi ya anak-anaknya Mana lagi nih recehnya nih Itu dua ya Yang di rumah satu tuh Wantatisnya Kawan-kawan itu si bapak yang barusan silat Udah disonoh aja Baru kayak saya ngobrol Bentar doang Ih lah Cepet amat ya jalannya Ini si bapak dari mana sih Ya pak Nah ternyata Si bapak ini lagi Kayaknya mau membangun nih Ya udah kamu yang Itu ya Udah dikasih jajan ya Udah Udah dapet semuanya dibocah nih ya Ya udah Kita sekarang akan melihat Rumahnya si bapak nih Yang sepertinya akan kuriak Kuriak itu akan ngebangun Ya Assalamualaikum pak Waduh Ini rumahnya bapak mau dibangun Permanen kelihatannya nih Ya Ada besi-besinya tuh Wah ini ada bocah lagi dua Ntar kita kasih lagi tetap ya Pak Uh Upami kayu-kayunya disini mah Ambiya sendiri di hutan ya Punya Biasanya nanam ya pak ya Jadi Mungkin kayu tidak begitu menjadi Beban Pak Alat materialnya ya Itu pasir sampai kesini Berapa apa satu engkel pak Ini kena 15 ya 15 itu apa maksudnya Satu juta setengah Aduh Sakit gigi pak Itu Jebron ini Jebron punya Iya Memang bagus itu Jebron punya Kawan-kawan Di deket saya persis Karena memang saya Dari tempat penggalian ke rumah saya Tidak jauh Maka beruntung lah saya ya Itu cuma 550 ribu pak Iya Iya Sampai sini Sampai jalan Sampai jalan disitu cuma 900 Oh Ini enggak Engkel enggak masuk ke sini Engel Sampai mobil Kecil Oh Ya Di tempat saya 550 ribu Disini Sejuta setengah Berarti Hampir tiga kali lipatnya pak Waduh Nah jalan ini Tidak bisa dilalui mobil engkel Ya Atau Truck 3 per 4 gitu Jadi hanya mobil kecil Jadi engkel Turun disana Nah itulah yang membuat Menjadi mahal ya pak ya Jadi transportasi Mahal sekali ya Transportasinya ya Wah Ternyata banyak pohon Nangka Eh buah nangkanya Ini di depan rumah si bapak Waduh pak Ini jangan sampai Ditebang nih pak Kalau ditebang Panas banget Rumah si bapak Nah Kalau kayunya Si bapak nebang sendiri Di kebun Kawan-kawan Ya Ini jenis kayu Albasyah Atau disini disebutnya Jengjen Sebagian orang Nyebutnya Sengon Satu jenis kayu Namanya banyak banget Kawan-kawan Saya gak tau lagi Kalau di Kalimantan Sumatera Papua sana Ada lagi kali namanya ya Hmm Kita lanjut Kawan-kawan Ke perkampungan yang lain Bukan perkampungan Pemukiman yang lain tentunya Ya Aduh ya Allah Ini batunya dipijaknya Sakit banget Karena memang tidak rata Dan cenderung tajam-tajam Masya Allah Kalau musholanya ya Warga kampung itu Sangat mengagungkan Kebesaran Gusti Allah Ya untuk musholanya Dibangun secantik mungkin Sementara rumah-rumah mereka Sangat biasa Kelihatan ya Kawan-kawan Aduh Assalamualaikum Kang Puntan Ngiringa Langkung Aduh Rawesin si bapak Pinggir jalan banget Ini rumahnya Ya Ya pinggir jalan Depannya sawah Lagi begini tuh Mantep Bener Nah Manga Kang Badi kapal Hidya Lagi Ngiring Masya Allah Wah Ternyata Ke sebelah sini juga Turun lagi ke bawah 2 Turun lagi ke bawah 1 Seperti itu Ya Assalamualaikum Ibu 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 Nujun naon Muepare Muepare Masya Allah Bah Nujun naon bah Tuh bu Abah diluhur Uh panas Puasa lagi ya lo Coba kita akan lihat Karena si ibu Daripada nyamperin Malah nutup pintu Puntan Ngeri ngalangkung Gak apa-apa Bukan rezekinya Berarti Ada teman-teman Yang ngobrol gini Kawan-kawan Bang Kasih tau tuh Kalau orang yang ada masuk Begitu Kalau abang itu Mau ngasih duit Ya gak begitu juga Kawan-kawan Kita juga mau Keikhlasan Mereka Baik Kepada kita ya Assalamualaikum Kang Haha Puntan Ngerin kepala dia Kang Itu ada si Abah Di atas Jadi kita akan Lihat si Abah Sebelah sana Kawan-kawan Si Abah ini Sedang apa nih Bah Nujun naon Abah Ah Bada silaturahmi Karinya Bah Ah Bada tunggal Tinggalinya Bahnya Bismillahirrahmanirrahim Kita akan naik Lihat si Abah Sedang Di Kebunnya Sedang apa Padinya Padinya Kalau saya Lihat Sok-so Tidak begitu Ini Ya Karena mungkin Faktor air Ini Masya Allah Harus menaiki Lereng-lereng Seperti ini Masya Allah Masya Allah Assalamualaikum Abah Damang Abah Yuh Yung Ningali Abah Nujun naon Yuteba Gimana Abah Abah Tici Anjur Eh Abah Ini lucu Tanah Ini Ini lucu Banget Kawan-kawan Ini Lihat Buat Apa Oh Sepertinya Ini Untuk Memecahkan Tanah-tanah Yang Menggumpal Terlalu Besar Seperti Gini Nah Ini Terlalu Besar Tanah Ini Nah Hebat Si Abah Ini Bah Sahaja Nenye Teken Ya Bah Hebat Ini Belima Di pasar Nggak Ada Ini Bikinan Sini Hebat Si Abah Kreatif Bikin Ininya Untuk Menggain Coba Bikin Coba Bikin Coba Bikin 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 Aduh Oh Iya Kreatif Si Abah Ini Abah Melak Cengek Cengek Oh Iya Cabai Terus Bikin Sosin Oh Sosin Bikin Bikin Sosin Iya Nah Itulah Kadang-kalian Kalau masyarakat Di kampung Ditanya Ya Ini Daripada Gitu Ya Daripada Ini Ditumbuhi rumput Yaudah Padahal Hasilnya Kawan-kawan Kalau dibanding Secara ekonomi Dihitung secara ekonomi Itu Sangat Melenceng Jauh Jadi Capeknya Si Abah Mah Nggak Diitung Ya Bah Ya Nggak Nggak Diitung Kawan-kawan Kayak Yang Yang Dihitung Yang Dibeli Aja Gitu Ini Berang Namanya Nggak Nggak Maksud saya Capek Abah Mah Udah Nggak Kehitung Dia Kalau Diitung Capek Mah Udah Nggak Nggak Ini Nggak 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 Berarti Kesanamu Hutan Banyak Berarti Yang Pinggir Hutan Situ Suka Diserang Babi Hutan Bah Wah Kesini Juga Kemana Bah Astag Berwala Jimba Nggak Nggak Ketua Pohon Nggak Punya Ubi Diserang Bagong Ini Kesini Sampai Memang Bagong Zaman Sekarang Bapak Nyiri Wuri Siga Hayam Asin Bah Halo Akbar Bah Yuk Ayah Rezeki Salih Tengah Bapak Nya Ibu Ira Hubner Di Belanda Alhamdulillah Mudah-mudahan Mang Bapak Alhamdulillah Amin Amin Ini Yang Digarap Si Abah Terus Terang Kawan Kawan Ini Tidak Terlalu Luas Ya Sangat Tidak Terlalu Luas Jadi Kalau Dihitung Ekonomi Wah Udah Jauh Banget Ya Jauh Cuma Itulah Kembali Lagi Keikhlasan Mereka Itu Memang Luar Biasa Jadi Tenagama Ya Udah Gratis Tenagama Ya Kadang-kadang Merugi Apa yang Ditanam Tidak Ada Hasil Karena Mungkin Pancaroba Ataupun Mungkin Kemarau Panjang Sehingga Kebutuhan Airnya Tidak Terpenuhi Untuk Tumbuhan Tersebut Yang Saya Maksud Itu Kawan-kawan Sawah-sawa Itu kan Yang Berbatasan Dengan Hutan Yaudah Itu Harus Kerja Keras Ya Tapi Kata Si Abah Boroh-boroh Disitu Kesini Aja Nyampe Kawan-kawan Ya Bener-bener Kurang Ajar Itu Ampun Ya Bah Hat Turun Abahnya Abri Badet Teras Kepali Hanap Bahnya Mudah-mudahan Abah Sehat Bahnya Mohon Assalamualaikum Bah Kita lanjut Kawan-kawan Ke Sebelah Bawah Sana Kawan-kawan Ya Masih ada Kesana Yuk Masya Allah Sederet Di Lereng Gunung Itu Pesawahan Kawan-kawan Teras Sharing Allah Wa'akbar Wah Kalau Ini Rumahnya Bagus Banget Dan Ini Ada Tajuk Keliatannya Ini Tajuk Coba Kita Lihat Tajuk Apakah Suka Digunakan Atau Tidak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh Oh Ini Ya Suka Digunakan Ini Ya Aktif Karena Terlihat Dari Kebersihan Kauan-kauan Oh Wah masyarakatnya lagi hiburan Masya Allah ayam kabur Ternyata ayam juga punya penciuman Terhadap orang baru ya Begitu saya datang dia langsung kabur Takut ditangkap Assalamualaikum Ibu Nujun Narawan Bukan bu Ngiring silaturahmi Waduh Wah Wah Ini puasa Boleh Coba di parios Oh ya kita dapat mie Bapak damang Aduh Si emang ngasuh beserta incu-incu Baap damang Kampuntan Pak itu kampung nao namina Pak Oh Cimahpar Sane Cisuren Oh ibu Cimahpar Oh saya salah tadi Saya kira ini Cisuren Ternyata ini tuh Cimahpar ya Haa Iya Iya Bah Itu kemana Abah bintan ya Hahaha Aduh Si bapak ini rumahnya dikelilingi pesawahannya Paknya Kanan kiri sawah Bu Ibu Ibu itu enak Saya kedap dia pada lebaran Tos Aku maaf persiapan anak Nggak ada mau anawan Hahaha Sok ada mau anawan Bu Paling dia bu Bicara nggak ada mau anawan Oh gitu Wah baju lebaran atos Tos baju lebaran Wah Alhamdulillah Teteh atos baju lebaran teh Tos Hmm 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 Alhamdulillah atuh Adik atos mah Hahaha Bah Iya ya titipan Rezeki bah Di ibu irah hubner di Belanda Kanggu keluarga Abah di dianya Hmm Bah Ya Kanggu Abah Hmm Nah Ya Kanggu ibu je bu Hmm Eh Mana nah Ini Kanggu ibu Alhamdulillah Hasil lumayan nyamunya Ya Terima kasih ya Ini teh Ini buat teh teh nih Berdua ya teh ya Ya Berdua ini buat si Neng Ini Neng buat Neng Neng Aduh Ya buat si adeknya nih Aduh nggak ada lagi deh Cini dek Ah jajan Hmm Wah Terima kasih Pandai kecil-kecil pegang uang Waduh Ya Eh Mudah-mudahan manfaat bapak ibunya Amin Amin Bari kepala di tuara pak Abdi Terima kasih pak Manga Samii-samii Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Kita akan lanjut kawan-kawan ke sebelah sini Ya bismillahirrahmanirrahim Jadi disini tuh ada beberapa rumah saja Ya Jadi di daerah Cimahpar ini Satu kelompok Ada lima rumah Dan itu biasanya saudara semua Terus Nanti ada tiga rumah Ada dua rumah gitu Mencar-mencar kawan-kawan ya Nah untuk disini sendiri Kelihatannya ada lima rumah nih kawan-kawan Dan ada lagi ke sebelah sana Tuh kan Agak jauh ya kurang lebih lima puluh meter Coba kita akan ke sana ya Bismillahirrahmanirrahim Wah kalau ini Di depan rumahnya Ada kolam Cukup besar kawan-kawan Dan dari sini ternyata Masya Allah Tebarakallah kawan-kawan ya Pemandangan itu Sawah terra sharing Sepanjang dari sini Kesana kawan-kawan tuh Ada mungkin Berapa kilo tuh Waduh Ya ada curug juga disana tuh Gak tau curug apa tuh Masya Allah Assalamualaikum Assalamualaikum Parunten pak Waduh Kalau si bapak nih Hahaha Bunten pak Ngering amang kepala dia Wah nuju panen naun ya pak Nah iya nuju Ngalak panen pak Oh Waduh si abah Bang abah dilajang pak Hahaha Waduh si abah Masa si saum panas-panas pak Maka pak Lajangkan pak Mohon Oh Yata ini ngalah koneng Yata nya punya Hmm Ayah bukannya bumi pak Apal ditu? Yata ini mau Dua tiludai pak yata pak Bener nih tempo-tempo dulu banget ya Ada kolam-kolam kayak gini nih ya Asli bener nih rumah-rumahnya Tempo-tempo dulu menak-menak tempo dulu gini nih Nah Ya Ya Allah Kolamnya kawan-kawan Ya Dan juga Rumah-rumahnya Hmm Masya Allah Masya Allah Tuh Kita balik lagi ke si emak Wah Si akangnya kemana nih Waduh bah Nah ini bah Oh si abah panen Hmm 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 Iya bumi abah ya Waduh Baiknya saya kolam ini ageng bah Oh saya suruh abah Oh ini ada Depan rumah si abah Ada kolam Gede banget ini Ya Ditanam ikan nila lima kintal-kintal Bah ya mah Longgar Karena gede banget ini kolamnya Ternyata punya jangguru Saya kira punya si abah Ha Mau minta saya ikannya tadinya Ha Ha Ma Ha Ha Ma justru sebanyak tahun itu ya mak Duka 70 Duka genep lima Oh nah duka genian mak Tepat setuju Oh gitu Oh gitu Ma Ya ya sedikit rejeki buat pemanya Dari ibu Ira Hubner Di Belanda Ma gak ngomong Ma Ya Hatu rumahnya Ma Enggak ditembak polis ya ma Ha 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 Canak ma Sejak sodakoh Disasih saham Ya kan ngomong abah Ha 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 Hai ibu masyarakat hari ini Ha 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 Nah iya bah Nah kayak ngomong abah Sejak sodakoh bah Hi ibu ibra hubner di Belanda ya Kasih rejeki buat masyarakat di perkampungan Mohon Mohon doanya saja Mudah bahwa ibu irah hubner sehat selalu sukses ya dan berkah Ya bah ya Ya bah ya Pak, bu, uangnya mah ambil aja. Ya. Teken-teken nyoblos mah kemana aja, terserah. Ya. Terserah bapak, nyoblos mah mau si A, si B, urusan bapak. Jadi kalau ada yang ngasih uang, ambil aja uangnya. Ya. Jangan, jangan kalah kita. Jangan mau dibohong-bohongin. Ya. Nih, kasih uang, nanti coblos saya ya. Nomor 200, misalnya gitu. Ya, ambil aja uangnya ya, pak ya. Jangan gak diambil, rejeki itu. Nyoblos mah urusan bapak nanti, ya. Nah, gitu aja, pak. Bah, eh, teteh, kenapa namanya, bah? Koneng. Kunyitnya, bahnya. Kunir. Kunir, mwndidia, mwndia. Bah, ya, segera, bah, panen. Kayaknya yang sebar kintal biasa sekali, pak. Biasa, namanya, kayaknya yang dua kintal. Oh, dua kintal. Nah, ini sakilonnya sebar, bah? Kayaknya, mirah, kurusar ribu. Aduh! Dua kintal, aku 200 ribu. Dua kintal, 200 ribu. Mas, sebar alam ya, pak? Nah, sebar tahun. Timi miti abah pelak, dukika panen sebar tahun? 12 bulan. Seah tahun, pak? Iya, seah tahun. Allahu akbar. Jadi, artos 200 ribu, pak? Jadi, berarti sebar, 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 sebar. Daripada aku cukup, gitu. Mohon. Leres, sih, pak. Mohon. Dengan peda meniasa kasih dateng, pak. Sarebub perak, pak. Ya, aloh. Si, pak. Ketika, kayaknya serian. Sama balai. Sama balai, pak. Sama balai, pak. Daripada aku kemang, gitu. Ya. Memang, pak. Daripada balai, leres, pak. Tapi kan, kudu ngegaweanan, pak. So, ha. Kudu di caangan, pak. Masya Allah. 200 ribu setahun si, abah. Ya, aloh. Ya. Itulah masyarakat cara bertahan hidup di kampung, kawan-kawan. Bayangkan. Si, abah dua kintal harus menunggu setahun. Dan begitu jadi uang, 200 ribu. Ya, abah, ya. Capeknya, mah, sama panas. Udah kagak kehitung. Ya. Udah gak kehitung. Masya Allah. Ya, tapi. Ya, itulah. Keikhlasan masyarakat di kampung. Ikhlas. Tetap dikerjakan, ya, bah, ya. Padahal ini, teh, bumbu yang dibutuhkan, ini, teh. Nanya, bah, ya. Ya, nah, ya, teh. Koneng, teh. Buat bumbu ayam, segala macem, ini, nih. Mohon. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Sehat selalu, ya, bah, ya. Amin. Biarkanlah 200 ribu juga setahun, bah. Si, abah, katakan sesudian. Sama, ayah, cukup tangki, ya. Ya, mohon, bah. Leres, leres. Kata si, abah, daripada tanah ini ditumbuhi rumput, mendingan ditanam ini. Tapi, kan, mengerjakannya juga, bah. Ya, udah, bah. Ya, makan, ya, bah, ya. Sehat selalu sama umat, ya, bah, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton!